selamat pagi pemirsa kami kembali hadir kehadapan anda dengan informasi yang menarik dan terpercaya inilah informasi selengkapnya 5 pemain timnas Indonesia bisa jebol gawang timnas Palestina monster Sinta Iyong semua dalam persiapan menghadapi laga FIFA matchday antara timnas Indonesia melawan Palestina yang akan berlangsung pada tanggal 14 Juni tahun 2023 terdapat lima pemain dari skuad Garuda yang diprediksi akan mencetak gol kemenangan laga tersebut akan dihelat di Stadion Gelora Buntomo GBT Surabaya dan timnas Indonesia yang dilatih oleh Sinta Iyong akan tampil dengan kekuatan penuh termasuk para pemain andalan yang telah menjadi langganan dalam berbagai turnamen internasional termasuk FIFA matchday total 26 pemain telah dipanggil untuk mengikuti persiapan tim dan diantara mereka terdapat lima pemain yang berpotensi untuk mencetak gol melawan timnas Palestina pemain pemain ini sudah tidak asing lagi bagi para penggemar sepak bola di Indonesia dan telah menunjukkan kemampuan mereka di panggung internasional sebelumnya dengan kehadiran pemain-pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman ini timnas Indonesia memiliki harapan besar untuk mencetak gol kemenangan dalam laga melawan Palestina para pemain tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi penting dalam upaya timnas Indonesia untuk meraih hasil positif dalam pertandingan tersebut berikut lima pemain timnas Indonesia yang berpotensi mencetak gol ke gawang Palestina 1 Witan Sulaiman Witan sudah pasti akan menjadi starter pemain langganan timnas yang selalu dipercaya Sinta Iyong meski performanya mengalami penurunan di Piala AFF 2022 lalu Witan Sulaiman beberapa kali mendapat peluang emas untuk mencetak gol tetapi gagal dikonversi hal ini tentu membuat Witan penasaran laga melawan Palestina pun bakal menjadi ajang pembuktian yang kembali mencetak gol untuk timnas usianya sudah 33 tahun Wili kembali kembali mendapat kepercayaan Sinta Iyong usai tampil menesankan di kompetisi domestik pemain yang house-goal bersama Borneo FC di UC ini ia sukses mencetak delapan gol dalam 32 laga di Liga 1 2022-2023 serta mencatat 10 asis 3 Dendy Sulistiawan salah satu striker timnas Indonesia senior mencatat ke-10 laga dengan empat gol termasuk saat melawan Curacao dan Timor Leste pada 2022 lalu catatan gol Dendy masih berlanjut saat timnas melawan Burundi pada Maret tahun 2023 lalu kehadirannya tentu diharapkan bakal membawa gol untuk timnas saat melawan Palestina 4 Dimas Derajat kualitas Dimas Derajat sebagai pemain muda jempolan timnas Indonesia saat ini kualitasnya dalam mengeksekusi peluang semakin terpoles Sinta Iyong usianya masih 26 tahun telah mencetak tiga gol dari tujuh penampilan bersama timnas Indonesia senior dan tetap jadi andalan Persikabo 1973 kelima Marcelino Ferdinand pemain muda terbaik timnas Indonesia saat ini Marcelino sempat mengalami kesusahan dalam mencetak gol di si genus 2023 namun kualitasnya dalam memburu gol sudah tak diragukan lagi sosoknya disebut-sebut sebagai anak emas Sinta Iyong dan diharapkan mampu mencetak gol saat melawan Palestina dan juga Argentina di FIFA Monday Juni tahun 2023 itu saja yang dapat kami sampaikan jika ada salah kata mohon dimaafkan karena kesalahan datang dari saya pribadi yang tak luput dari dosa terima kasih terima kasih terima kasih